Intro Sebagai salah satu upaya yang meningkatkan kualitas mitigasi bencana, Satuan Polisi Pamom Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun menambah dua unit armada baru untuk pelaksanaan tugasnya. Bertempat di halaman pendopo graham muda Kabupaten Madiun digelar tas yang kuran atas penambahan dua unit armada baru untuk pelaksanaan tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Dua unit armada tersebut diantaranya, satu unit mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 5.000 liter air untuk layanan pemadam kebakaran, serta satu unit mobil pemando yang diperuntukkan sebagai layanan penyelamatan dan pertolongan. Dalam acara tasyakunan penambahan armada Damkar tersebut, ditandai dengan doa bersama dan pecah gendi yang dibimit langsung oleh Ahmad Dawami, Bupati Madiun. Proses selanjutnya dilanjutkan dengan sirap bunga oleh Kepala Satuan Polisi Pamom Praja, Kabupaten Madiun diikuti jajaran anggota pemadam kebakaran Kabupaten Madiun. Didi Haryanto, Kasat Pol PP Kabupaten Madiun menjelaskan, dengan adanya penambahan kekuatan dari dua unit armada Damkar tersebut, diharapkan mampu menambah kepercayaan anggota Damkar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi kebakaran. Ya, kita harapkan dengan adanya tambahan armada baru pemadam kebakaran ini menambah kepercayaan teman-teman di dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya di dalam rangka pemadaman kebakaran, dan juga menambah kecepatan dalam rangka memberikan pelayanan kegiatan pemadaman kebakaran. Dengan adanya penambahan dua unit armada baru tersebut, saat ini total unit pemadam kebakaran di lingkup Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun sejumlah total lima unit mobil Damkar, diantaranya jenis Fire Factor, satu unit mobil Damkar Water Supply, satu mobil komando, dan dua unit mobil untuk menyelamatan. Kewitak Koprasio melaporkan untuk Kewitak Koprasio.